oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama vlog saya dan kali ini saya akan memperlihatkan situasi suasana saat ini alun-alun kapuas ya di tahun 2022 nah seperti ini guys jadi ini tempat parkir motor dan disebelah sana juga ada parkir mobil dan untuk masuknya disini guys pas depan polisi militer oke langsung aja kita lihat suasana alun-alun kapuas nah oke jangan lupa cuci tangan oke lanjut nah ini dia suasananya alun-alun kapuas ya disini ada juga permainan-permainan anak disebelah sini jadi pas pintu masuk itu ada permainan anak-anak jadi untuk tadi suasananya di saat ini di awal bulan Juni 2022 nah dulu sini pernah dijadikan tempat STQ nasional nah jadi jadi tuan rumah untuk pontianak ya disinilah namanya sungai kapuas nah guys itu dia penyeberangan peri penyeberangan peri itu disana nah penyeberangan peri dan inilah suasananya alun-alun kapuas di tahun 2022 nah buat teman-teman yang pernah sampai ke sini silahkan komen di bawah kira-kira seperti apa suasana di saat kalian pergi ke alun-alun kapuas di saat ini nah ini dia tempat dulu STQ nasional Kalimantan Barat nah ini bisa kita lihat disini tuh STQ dan disana itu ada tempat penyeberangan untuk pergi ke pinggiran-pinggiran kapuas nah disana itu ada peri nah buat kalian yang mau nyeberang ke siantan disana itu seberang itu ada siantan namanya tempatnya siantan kalian pasti tau lah siantan jadi penyeberangannya disini tuh nah ini dia sesuanya oke untuk tiket mungkin nanti saya bikinkan vlog selanjutnya untuk untuk harga tiket peri penyeberangan kapuas ke siantan dan inilah suasananya banyak penjual-penjual di pinggir tepi sungai menggunakan perahu atau pelampung ya guys tuh pamet sekali dan kalau buat teman-teman yang mau misalnya berlayar menggunakan kapal ini disini tuh setiap sore atau sampai malam ada disini guys jadi untuk kapal untuk penyeberangan kapal nah itu dia dan inilah dia ikon Pontianak yaitu Tugu Kakatustiwa jadi ikon Pontianak ini yang ini dia Tugu Kakatustiwa ini kapal penyeberangan nah ini dia Perry yang tadi yang kita lihat tuh Perry mau nanya dulu lah berapa tiket Pak nanya pak berapa tiketnya pak 15.000 15.000 nah buat teman-teman yang mau naik kapal ini 15.000 tiketnya oke pak ya thank you jadi perjalanannya dari sini sampai lewat tol nah ada tol disana itu jembatan kalau Pontianak nyebutnya tol jadi antara jembatan sungai kapos ini kan ada jembatan nah itu dia sampai disana pokoknya puas lah jalan-jalannya nah oke tiketnya 15.000 di Pontianak nah itu dia untuk namanya kenapa digatakan alun-alun kapos karena disinilah tempat keramaiannya tuh alun-alun kapos tuh alun kapos Fontianak nah ini dia guys tuh tuh ini masyarakat yang pas suasana hari sabtu nih guys ya jadi menghadap malam minggu menghadap malam minggu jadi suasana sore hari seperti ini nah ini mungkin sampai jam 8 atau jam 9 tutup ataupun udah gak operasi disini gitu nah seperti ini dan buat teman-teman yang mau pergi ke pulau Jawa atau pulau Natuna atau pulau Riau itu bisa kesana arahnya itu tempat pelabuhan kapal jadi disana banyak kapal-kapal jadi kalian bisa cek aja di internet untuk jadwal kapalnya jadi seperti kalau seadanya mau ke Jakarta atau ke Semarang jadi bisa menggunakan kapal disini penyebangannya inilah dia suasana alun-alun kapuas di tahun 2022 bagaimana suasana alun-alun kapuas di saat kalian nonton video ini ya guys semoga yang pernah kesini silahkan komen bagaimana suasana alun-alun kapuas di tahun yang kalian tonton seru guys ada Tugu Kahat Peristiwa juga ini dia halun-alun kapuas ini sungai kapuas namanya inilah dia namanya sungai kapuas oh luas sungai kapuas ini sejauh sejauh kita memandang keren dan untuk disana ada hotel disana juga ada hotel penginapan nah disana alun-alun kapuas apa namanya kapal yang saya bilang disana ada kapal untuk pergi ke pulau jawa atau pulau kepulauan riau atau ke pulau natuna nah disana penyebrangan tadi dari sebelah sana ke siantan itu dia feri namanya feri tuh dah kita lihat kesini nah jembatan ayo kita melihat suasana jembatan yang lagi sedap sana ayo kak seperti inilah dia guys suasana alun-alun kapuas di saat tahun 2022 jadi dulu tuh sebelum corona ini sering ramai sore-sore sekarang udah di dialihkan fungsi kan tempatnya di ujung sana guys jadi lalun kapuas juga ada disana jadi sepinggiran sungai kapuas ini sudah cantik sudah cantik sekali jadi untuk kalian yang mau liburan bawa keluarga atau bawa teman rekomen sekali untuk pergi kesini ya kita jalan sambil jalan sambil jalan kita nah sini ada tempat duduk juga sebenarnya itu ada orang lagi makan siang jadi untuk piknik-piknik juga enak guys disini guys jadi piknik-piknik ini jajanan-jajanan juga banyak mau jajanan-jajanan apa juga ada di harganya di harganya jajanan ini tidak terlalu mahal standar murah muriah juga nah ini dia jadi karena suasana saat ini yang saat saya videokan ini setelah hujan ya guys jadi setelah hujan makanya agak sepi ya disini agak sepi nah buat teman-teman yang pernah kesini ke alun-alun kapuas jangan lupa komen di bawah seperti apa suasana alun-alun kapuas di saat kalian tonton video ini kita akan pergi ke atas sana tuh jadi jempatannya seru guys jadi kita bisa melihat luas dari jalan dan dari sungai puas bisa kita lihat pemandangannya disana puas sekali nah ini untuk dulu waktu musim corona tuh dia ditutup musim corona tahun 2020 2021 nah ini dia ini menanjak ke atas nah ini ya tadi yang saya bilang yaitu penyeberangan peri jadi disini mereka nyeberang jadi yang buat yang tidak mau macet-macetan di jembatan kapuas atau tol kapuas kata orang sini itu bisa nyeberang pakai peri nah ini dia kita lewat nah ini kita dari atas mau ke atas nih guys oh jadi ini wisata wisata buat warga sekitar Pontianak tuh yang pada saat hari sabtu dan hari minggu atau tanggal merah guys jadi sangat seru kalau bawa teman dan keluarga kesini tuh nah ini dia tinggi kita naik ke atas lagi tuh ini dulu tempat acara tadi NTQ nah ini dia sesana di saat tahun 2022 ini untuk spot-spot foto sangat baik keren-keren spot-spotnya sini nah ini dia tuh spot-spot spot-spot untuk foto keren sekali disini di suasananya pada saat di atas wow mantap guys tadi kita dari sini dari sana masuknya masuk disini sampai ke sana tuh nah ini dia oke suasananya guys bagus sekali nah penyebrangan disana tadi penyebrangan ke siantan wow seberang sana siantan oke kita lihat-lihat dulu lagi nah ini dia penyebrangan tadi peri penyebrangan peri dilihat dari atas nah ini dia wow tuh jadi buat yang udah mau macet-macet di jalan jembatan disana jadi bisa lewat peri ini guys jadi ini masih tahap pembangunan juga di tahun 2022 tuh ada tahap pembangunan pembangunannya mantep sekali ya guys Pontianak saat ini nah oke guys mungkin sampai disini aja untuk video vlog saya semoga bisa menghibur kalian yang mau ke Pontianak jadi bisa rekomendasi sekali tempat disini untuk bawa keluarga ataupun bawa teman kesini oke guys sudahi dulu untuk video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.